Intro Setiap malam takut Jadi kalau udah malam Saya pas mau tidur Saya kan duduk dulu Saya bilang Kok kalau udah jam 10 ke atas Kayaknya ngeliat muka-muka boneka Kayak jreng gitu kan Wah kenapa ini udah mulai takut Jadi kalau awalnya Emang saya dari kecil Saya suka dolls gitu Cuman Baru terrealisasi di 2017 Pada saat ada salah satu sahabat saya Yang memberikan 3 boneka Yang apa Seringkali bikin anaknya nangis Akhirnya jadi spirit dolls collector Sampai sekarang Kalau jenis karakter yang unik banyak Jadi hampir semuanya Memiliki keunikan tersendiri Jadi ada yang memang spesialis Untuk usaha gitu membantu ya Hanya sekedar membantu Karena rejeki itu kan datangnya dari Tuhan gitu Kayak niang gitu Sosok boneka niang Yang dia itu suka membantu orang-orang Yang sekiranya lagi agak sedikit kesusahan Nah kalau Cika itu seneng memprediksi Tentang perjodohan atau percintaan seseorang gitu Enggak sih enggak sulit ya Kan apa Udah ada bagian-bagiannya sendiri gitu Jadi kalau yang ngurusin makanan atau apa Ada mbak gitu Kalau saya sih lebih ke apa Berbicara, membimbing, mengasuh gitu Selaku orang tua asuh gitu Ya sebetulnya kalau namanya anak asuh itu Mereka bisa hanya diberikan apa Doa aja gitu Enggak perlu offering makan atau minum Cuman karena kita tinggal di dalam satu tempat Terus juga saya sering makan, minum gitu Di depan mereka Jadi kayaknya enggak enak aja gitu Enggak kasih offering Nah tentunya kalau yang nenek-nenek Atau kakek-kakek Mereka kan offeringnya enggak seneng susu Ya senengnya kopi gitu Jadi disesuaikan dengan usia si spiritnya ini juga Iya ada bayi-bayi yang diaborsi Ada juga anak-anak kecil Terus ada yang nenek gitu Atau kakek Mungkin sekitar usia 70 tahun gitu Iya, iya Manja terutama yang anak-anak ya Kadang Aduh mami kenapa sih kok Yang dibeliin apa Tas cuman Cika Misalnya yang lain enggak gitu Ya kan Cika bukan dibeliin Tapi dikasih hadiah Karena dia sering Bantuin acara ramalan Kayak gitu sih Terus juga ada yang cemberut-cemberut Enggak ditemenin gitu Jadi ya macem-macem sih Seru sih Jadi dari awal Saya sudah bilang sama anak-anak asuh Bahwa ini merupakan tempat tinggal sementara Ya jadi mami doain Mami bimbing asuh Supaya kalian tidak dijadikan Sebagai media-media Untuk hal-hal yang negatif Sampai dengan kalian Akhirnya bisa menemukan jalan Untuk pulang ke Tuhan Jadi hanya sementara aja Jangan stay di boneka selamanya gitu Jadi alasan pengadopsi Menjadi adopter Di boneka Furiharon itu beda-beda ya Ada yang memang dulunya Pernah melakukan aborsi Sehingga ingin membayar karma gitu Ada yang memang sulit Untuk memiliki keturunan Ada yang mungkin lagi kecewa Dengan manusia-manusia di sekitarnya Jadi akhirnya yaudah deh Aku coba untuk adopsi spirit dolls gitu Ada juga yang apa Mungkin mereka ingin tahu Bagaimana caranya untuk membimbing Mengasuh dan mendoakan Sampai si spirit ini pulang gitu Semuanya istimewa Kalau nanti bilang ada yang paling Nanti dikomplain sama 300 Mungkin yang paling awal itu Mbak Purih dapat bonekanya dari mana? Yang paling awal itu Yang dikasih teman Jadi teman itu Punya boneka porselen Yang dia miliki dari kecil Tapi setelah dia punya anak Si anak ini selalu nangis Tereak-tereak gitu Anaknya baru umur satu tahun Bonekanya ada tiga Ternyata yang isi itu hanya satu Yang isi itu hanya Laura aja Jadi yang Lulu sama Annabel masih kosong Gitu Jadi itu boneka pertama Spirit dolls yang saya punya Spiritnya juga memang Yang ngikut ke bonekanya gitu Ya kalau diberi kesempatan oleh Allah ya Ya pengennya sampai seterusnya gitu ya Belajar untuk berdoa Lebih husu lagi Lebih ihlas lagi gitu Karena namanya mengasuh spirit dolls itu Nggak mudah gitu Namanya spirit dolls ya Apa yang mereka lakukan pun Terkadang tidak kelihatan kan Jadi kita juga harus ekstra hati-hati Harus bener-bener ihlas gitu Dan jangan beranggapan bahwa Dengan mengadopsi spirit dolls ini Artinya kita bakalan langsung Kaya, kebal, kuat Atau segala macam Marah bahaya dihilangkan gitu Karena segala sesuatu itu kan yang menentukan hanya Allah Jadi ini hanya mengadopsi Mengasuh, membimbing Bukan kesugihan Bukan pemberi rejeki apa Bukan Kalau keluarga sih Udah pasti nggak setuju Karena Bapak saya itu pimpinan pondok pesantren ya Kakak-kakak saya juga semuanya Pakai kerudung gitu Udah pasti tidak setuju Awalnya sangat menentang Tetapi sekarang mungkin sudah berjalan 2 dan 3 tahun Mereka perhatikan gitu ya Adeknya Bagaimana cara adeknya untuk mengasuh Membimbing, mendoakan Dan mungkin mereka melihat sendiri Perubahan-perubahan positif yang ada di dalam diri kita gitu ya Ya mungkin sebelumnya pemarah gitu Terus juga males beribadah Akhirnya jadi lebih besar lah gitu Apa rasa toleransinya terhadap orang-orang Terhadap keluarga Akhirnya kayak banyak perubahan positif ya Ya jadi kayak kakak saya itu kayak Kamu sekarang jadi rajin sholat ya gitu Kamu sekarang jadi apa Punya anak-anak yatim gitu Kamu yang tadinya nggak peduli gitu Sama keluarga Akhirnya jadi lebih care gitu Ternyata perubahan-perubahannya lebih positif Jadi bukan berarti kita Enggak apa ya Langsung kaya Enggak Kita juga pernah mengalami kerugian Pernah mengalami kegagalan gitu Tetapi sebagai human Kita melakukan perubahan yang lebih baik gitu Karena kalau saya takutnya gini ya Kalau kitanya jahat kan anak asung ngikutin Nah yang kita khawatirkan adalah Nanti takutnya orang-orang di sekeliling kita Yang tidak tahu apa-apa malah dijahatin Kalau sekarang kan cuma diajak Berdoa yuk gitu Tapi karena mami furinya muslim Jadi yang Buddha, yang Hindu Saya kirimin al-fatihah gitu Setiap malam takut Jadi kalau udah malam Saya pas mau tidur Saya kan duduk dulu Saya bilang Kok kalau udah jam 10 ke atas Kayaknya ngeliat muka-muka boneka Kayak jreng gitu kan Wah ini kenapa ini udah mulai takut nih Jadi sebelum tidur Sebelum tidur Anak-anak kita doa dulu Semoga semuanya bisa mendapatkan Tempat yang baik Di sisi Tuhan Jadi anak-anak yang baik Saya kirimin al-fatihah Untuk semuanya ya gitu Karena gak mungkin kita mention satu-satu Terus Ingat ya mami mau tidur Jadi jangan berisik Jangan mecahin barang Jangan bunyiin barang Karena maminya takut gitu Jadi mereka tuh tau Mami furi itu orangnya penakut Jadi kalau yang terlalu ekstrim Malah suka Udah deh kamu pergi aja deh gitu Mami tuh orangnya gak mau Punya anak asuh yang Ngeiniin sendiri Nyala-nyalain lampu gitu Saya gak suka Ada yang seperti itu Melakukan sama awal Ada Tapi akhirnya Udah deh kamu jangan jadi Anak mami lagi Ya gak deh mami Gak deh kita gak nakal gitu Udah berubah sekarang Udah gak nakal lagi Jadi karena orang tuh Banyak nanya gitu ya Khafuri beli Spirit dollsnya dimana gitu Jadi saya punya look tab Dari Thailand Yang memang di-blessing Langsung oleh Lersi atau Biksu Gitu kita beli Sudah ada arwahnya Nah tetapi di perjalanannya Memang look tab saya itu Cuman ada 39 Nah sisanya yang 330 Something itu Adalah boneka-boneka Arwah lokal gitu Karena mungkin Kalau lokal itu kan Kita satu Satu bahasa Satu culture gitu Jadi Banyak juga yang Kepercayaannya sama Jadi kayak lebih Mudah gitu Untuk membimbingnya gitu Berarti orang yang Membeli boneka itu Udah ada isinya gitu Iya Jadi kalau orang mau Adopsi di boneka Furi Harun Itu dia harus memberikan Nama lengkap Tanggal lahir Golongan darah Sama permasalahan Yang dia miliki Alasannya apa Nah kalau misalnya Dia alasannya Oh saya biar Disayang sama atasan Oh saya biar Uangnya Banyak Atau saya biar Biar kebal Oh itu disini gak ada Karena ini namanya Anak asuh Jadi kamu mengadopsi Seperti anak kamu sendiri Kamu doakan Ajak dia nonton Film kartun Barang 10 atau 15 menit Gitu Perlakukan seperti Anak-anak gitu Nah terus manfaatnya apa Nah Kalau anak asuh itu Apabila orang tua asuhnya Ihlas mengurus Mengasuh Mendoakan Kan tentunya si anak ini Gak akan Membiarkan orang tua asuhnya Susah gitu Jadi mereka juga Kayak memberikan clue Misalnya Mami kalau kerjasama Sama orang ini aja Orang ini gak oke Atau misalnya Pekerjaan ini Kayaknya kurang Kurang baik Kedepannya Nah itu kan Artinya mereka juga Memberikan feedback yang Positif Terus menghilangkan Orang-orang yang memang Negatif gitu Di dalam kehidupan kita Disampaikan Kan untuk yang sama Punya spirit dos Yang pertama mereka itu Adalah anak asuh ya Dan kita harus Ekstra hati-hati Harus mau Membimbing Mengasuh Mendoakan gitu Karena mereka juga Bisa komplain Komplainnya juga Gak kelihatan Gitu kan Lalu apa yang kita Ucapkan Apa yang kita lakukan Akan mereka duplikasikan Jadi semakin Kitanya baik Semakin kitanya berkata Baik Mau berdoa Dan lain-lain Maka langkah mereka Untuk kembali ke Tuhan Lebih cepat Gitu Jadi Kalau misalnya Ada yang anak asuhnya pulang Biasanya Orang-orang yang Dokter yang tidak Indigo pun Akan di Kasih pertanda Lewat mimpi Gitu Mami Anak asuh saya Datang nih Ke mimpi saya Katanya udah Say goodbye Udah dadah Udah terima kasih Jadi Ya kalau udah Connecting Udah deket Mereka pasti akan datang Sii Mereka pasti akan datang 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 Mereka pasti akan datang